Baik, salam bapak mama, saudara sekasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bapak mama pendengar di rumah Pada malam hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Dan tema kita pada malam hari ini yakni syukur bagimu ya Tuhan Sekali lagi tema kita pada malam hari ini yakni syukur bagimu ya Tuhan Dan teks yang mendasari tema kita pada malam hari ini yakni terambil dalam Masmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat yang ke sembilan Masmur 107 ayat 1 hingga ayat yang ke sembilan Demikian bunyi firman Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemalesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Dibawanya mereka menempu jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya dengan kebaikan Baik Bapak Mama pendengar sekalian Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika kita belajar tentang teks firman Tuhan Yang sudah saya bacakan bagi kita semua pada malam hari ini Kalau kita melihat Bagian firman Tuhan ini Secara khusus dalam Masmur 107 Ayat 1 sampai ayat ke 9 Ini dikaitkan dengan Bangsa Israel Dalam masa pembuangan Bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan Bagaimana mereka ditebus oleh Tuhan Dari kehidupan Dari kehidupan dan penindasan yang mereka alami di tempat pembuangan Sehingga mereka bisa kembali Allah memberikan keselamatan kepada mereka Sehingga mereka bisa kembali Ke kampung halaman Atau ke tempat asalnya mereka Kemana mereka pernah dibuang Oleh Allah dalam pembuangan Jadi kita melihat bahwa dalam Masmur ini Pemasmur disini mau mengingatkan kembali Kepada bangsa Israel Akan apa yang telah Allah lakukan Dalam kehidupan mereka Nah pada malam hari ini Dari teks kita Ada beberapa hal yang bisa kita lihat Pertama kita lihat Melihat secara konteks Dari teks ini Kita melihat Bangsa Israel Konteks daripada bangsa Israel Yang pertama yang kita bisa lihat Yaitu Allah menebus Atau menyelamatkan bangsa Israel Itu terlihat dari ayat 2 Dan ayat yang ketiga Dikatakan disana Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Jadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Maksudnya disini Yaitu mereka yang ditebus Tuhan Dari kuasa yang menyesatkan Maksudnya Mereka ditebus Atau diselamatkan Dari tempat Pembuangan mereka Waktu itu mereka ada di dalam tempat pembuangan Sehingga Tuhan lalu menebus mereka Tuhan lalu menyelamatkan mereka Tuhan lalu mengembalikan mereka Dari tempat pembuangan Ketempat atau ke kampung Halaman mereka Bangsa Israel Mengalami suatu kidasjatan Dari murka Allah Ketika Tuhan membuang mereka Mereka ada di dalam tempat pembuangan Tetapi dari sana Tuhan menyelamatkan mereka Tuhan menebus mereka Tuhan membawa pulang Dan Tuhan mengumpulkan mereka kembali Sehingga kita lihat disitu Ketika Tuhan menembus mereka Artinya disini ditebus Artinya Tuhan menyelamatkan mereka Dari tempat penindasan Dari tempat pembuangan Tuhan menebus mereka Tuhan membawa pulang mereka Dan di dalam ayat yang ketiga Itu dikatakan Tuhan mengumpulkan mereka Dari timur, barat, utara, dan selatan Mereka terserat Mereka tercerai berai Tuhan menghukum mereka Mereka ada dalam pembuangan Tetapi kemudian dikatakan Tuhan menebus mereka Atau Tuhan menyelamatkan mereka Secara jasmani Tuhan memulihkan mereka Tuhan menyelamatkan mereka Dari pembuangan Tuhan membawa pulang mereka Tuhan mengumpulkan mereka Kembali ke tempat asal mereka Jadi disini Kita melihat Bahwa ini adalah bukti Daripada kebaikan Tuhan Dimana Tuhan menyelamatkan mereka Dari tempat pembuangan Tuhan mengembalikan mereka Dan Tuhan mengumpulkan kembali mereka Ke kampung halaman Sehingga di dalam ayat yang kesatu Itu pemasmur mengatakan Dikata pembukaan Dengan mengatakan demikian Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Pemasmur menyerukan Supaya bangsa Israel Harus bersyukur kepada Tuhan Bersyukur karena apa? Bersyukur karena keselamatan Bersyukur karena Tuhan telah Menebus mereka Dari tempat pembuangan Tuhan mengambil mereka Tuhan mencerai beraikan mereka Oleh karena dosa yang mereka lakukan Tuhan menghukum mereka Mereka ada di tempat pembuangan Kemudian Saatnya Waktu Tuhan Tuhan menyelamatkan mereka Tuhan mengumpulkan kembali mereka Dan karena itu Disini Pada ayat yang pertama Pemasmur Mengingatkan kembali Pemasmur Menghimbau kembali Pemasmur Menyerukan kembali Kepada bangsa Israel Supaya mereka harus Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur Atas keselamatan Atas pemulihan Atas apa yang Tuhan sudah buat Di dalam kehidupan mereka Ketika mereka ada dalam pembuangan Ketika mereka ada dalam penindasan Di tempat pembuangan Dan bagaimana Tuhan Menyelamatkan mereka Yang kedua Kita melihat Keselamatan Atau Penebusan yang Tuhan berikan Dalam arti disini Keselamatan secara jasmani Tuhan kerjakan bagi mereka Tuhan membawa pulang mereka Dari tempat pembuangan Tapi yang kedua Lebih spesifik lagi Pemasmur menjelaskan Keselamatan seperti apa Yang Allah kerjakan Bagi bangsa Israel Secara umum di bagian pertama Kita melihat Allah menyelamatkan mereka Allah menyebus mereka Dan mengumpulkan kembali mereka Tetapi Secara lebih spesifik Apa yang terjadi Atas kehidupan mereka Dan keselamatan Seperti apa Yang Allah kerjakan Bagi bangsa Israel Ayat 4 Sampai ayat yang ke 7 Ada orang-orang Yang mengembara Di padang belantara Jalan ke kota Tempat kediaman orang Tidak mereka temukan Mereka lapor dan haus Jiwa mereka lesu Di dalam diri mereka Mereka berseru-seru Maka berseru-serulah Mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka Dari kecemasan mereka Di bawahnya mereka Menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota Tempat kediaman orang Jadi ayat yang ke 4 Saudara sekalian Kita melihat disana Bahwa ini menunjukkan Suatu gambaran Dimana mereka tersesat Bangsa Israel ini tersesat Mereka hilang arah Mereka tidak tahu Jalan mana yang harus mereka tempuh Untuk mereka kembali Ke kampung halaman Mereka hilang arah sama sekali Mereka buta Mereka tidak tahu Kemana mereka harus melangkah Kemana mereka harus pergi Itu gembaran dari ayat yang ke 4 Tetapi jawaban dari ayat yang ke 7 Dikatakan Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota Tempat kediaman mereka Ketika mereka menemukan jalan buntu Ketika tidak ada lagi arah Mereka tersesat Disitu Tuhan Membawa mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga mereka sampai Ke kota Tempat kediaman orang Bukankah ini suatu hal yang luar biasa Keselamatan yang Elah kerjakan Dimana disini Allah memberikan kepada mereka Satu jalan yang benar Dimana mereka Bisa menempuh jalan itu Dan mereka kembali Ke tempat Halaman mereka Kembali ke tempat Kediaman orang Mereka tersesat Tetapi akhirnya Mereka menemukan jalan pulang Siapa yang melakukan itu Allah yang melakukan itu bagi mereka Allah melakukan seperti apa Allah membawa mereka pulang Allah membawa mereka Menempuh jalan yang lurus Bukankah satu keselamatan yang luar biasa Kita bisa lihat pada malam hari ini Bagaimana secara detail Mereka begitu hilang arah Bangsa Israel ini Dalam pembuangan Tetapi Allah sendiri Yang telah mencerai Beraikan mereka oleh Karena dosa yang mereka perbuat Tetapi Allah sendiri Yang membawa mereka pulang Kembali ke tempat Kediaman mereka Lalu yang kedua Keselamatan apa yang Allah kerjakan bagi mereka Di dalam ayat yang kelima Mereka lapar dan haus Jiwa mereka letih-lesu Di dalam diri mereka Jadi suatu gambaran Bagaimana mereka secara jasmani Mereka begitu lapar Mereka begitu haus Mereka tidak mengalami Sesuatu Untuk kehidupan mereka secara jasmani Untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka secara jasmani Di sini mereka betul-betul Tidak punya apa-apa Untuk bertahan hidup Tetapi Apa yang Allah lakukan Di dalam ayat yang ke-6 Bagian B Dan dilepaskannya mereka Dari kecemasan Ketika mereka mengalami Lapar dan haus Firman Tuhan Di dalam ayat yang ke-6 Dari Masmur 107 Bagian B Dilepaskannya mereka Dari kecemasan Mereka cemas Cemas akan Kelaparan Kehausan Yang menimpa hidup mereka Tetapi Kita melihat Bagaimana Tuhan Menyelamatkan mereka Dengan memberikan mereka Kelepasan Dari setiap Kecemasan Yang Mereka Alami Dan karena itu Dari semua hal Bentuk keselamatan Yang Allah berikan kepada mereka Secara jasmani Mereka hilang arah Secara jasmani Betul-betul Mereka mengalami kekurangan Bahkan mereka lapar dan haus Mereka begitu cemas Akan kehidupan mereka Tapi firman Tuhan Mengatakan Tuhan melepaskan Mereka Tuhan membawa Mereka pulang Sampai Ketempat Kediaman Mereka Dan kita melihat Inilah keselamatan Yang Tuhan Allah kerjakan Bagi bangsa Israel Itulah sebabnya Kalau kita melihat Dex kita Dari ayat 1 Sampai ayat yang ke-9 Dari Masmur 107 ini Kita melihat Seruan untuk Bersyukur kepada Tuhan Atas kebaikan Tuhan Itu Pemasmur ulang Dua kali Di dalam dua ayat Di dalam ayat yang ke-1 Dan ayat yang ke-8 Ayat yang ke-1 Kembali lagi Saya bacakan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya untuk Selama-lamanya Kasih setianya Ayat 8 Biarlah mereka Bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Terhadap anak-anak Manusia Jadi disini kita melihat Pemasmur mengingatkan Kepada mereka Bahwa bersyukur Merupakan hal yang Tidak boleh Bangsa Israel Lupakan di dalam hidup mereka Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Keselamatan Yang Allah telah kerjakan Di dalam hidup mereka Secara jasmani Mereka betul-betul Merasakan keselamatan Yang telah Allah kerjakan Karena itu Pemasmur Mengatakan Kepada mereka Supaya mereka Tidak boleh melupakan Dalam hidup mereka Yakni mereka Bersyukur Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Kasih setia Tuhan Yang besar Di dalam hidup mereka Dimana Tuhan Menyelamatkan Mereka Tuhan mengumpulkan Mereka kembali Tuhan mengarahkan Langkah mereka Sehingga mereka Kembali Ketempat Kediaman mereka Lalu yang berikut Kita melihat Dari teks ini Secara konteks Kita melihat Bahwa bukan saja Bersyukur Yang pemasmur Mau supaya Bangsa Israel Tidak melupakan Hal itu Tetapi yang kedua Juga Bahwa ketika Bangsa Israel Dalam keadaan Yang terpuruk Sekalipun Pemasmur Mengingatkan Supaya mereka Harus terus Berseru Kepada Tuhan Atau Sederhananya Mereka harus tetap Berdoa Kepada Tuhan Ini merupakan Hal yang penting Bukan saja Bersyukur Atas keselamatan Yang Tuhan Berikan Tetapi ketika Ada dalam Masalah Ketika ada dalam Pergumulan Ketika ada dalam Penderitaan Itu Bangsa Israel Harus Terus Dan senantiasa Berseru Kepada Tuhan Ini Yang disampaikan Oleh Pemasmur Kepada Bangsa Israel Dan kita Melihat Ketika Bangsa Israel Di dalam Ayat 6 Maka Berseru Berserulah Mereka Kepada Tuhan Dalam Kesesakan Dan Tuhan Melepaskan Mereka Ketika mereka Berseru Ketika dalam Kondisi Ketika dalam Keadaan yang Tertekan Ketika dalam Penderitaan yang Hebat itu Ketika mereka Berseru Kepada Tuhan Tuhan Mendengar Mereka Dan Tuhan Menjawab Mereka Jadi kita Melihat Bahwa Keselamatan Ala kerjakan Bagi bangsa Israel Konteks Kita melihat Dan Pemasmur Mau Supaya Bangsa Israel Harus Bersyukur Atas Keselamatan Secara Jasmani Dimana Mereka Dipimpin Pulang Oleh Tuhan Dari tempat Pembuangan Tetapi Yang kedua Dalam Kondisi Dalam Kesesakan Jangan Lari Kepada Manusia Jangan Berseru Kepada Manusia Janganlah Memanggil Nama Siapapun Di dalam Dunia Ini Yang Adalah Manusia Tapi Berserulah Kepada Alam Itu Yang Pemasmur Mau Sampaikan Bagi Bangsa Israel Hal Yang kedua Yang kita Lihat Konteks Dalam Kehidupan Orang Percaya Masa Kini Kalau Kita Melihat Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau Secara Konteks Bangsa Israel Dalam Teks Kita Melihat Bahwa Bersyukur Berdoa Pemasmur Bau Supaya Bangsa Israel Di dalam Hidup Mereka Melakukan Hal Itu Lalu 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 Bagaimana Dengan Kita Konteks Kita Dalam Kehidupan Orang Percaya Masa Kini Bapak Mama Saudara Terkasih Yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau Berbicara Tentang Keselamatan Konteks Tadi Kita Melihat Bangsa Israel Keselamatan Disitu Yang Dibicarakan Adalah Keselamatan Secara Jasmani Ketebusan Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Itu Secara Jasmani Tuhan Lepaskan Mereka Dari Tempat Pembuangan Membawa Pulang Mereka Tetapi Konteks Kita Pada Masa Kini Orang Orang Percaya Ketika Kita Bicara Tentang Keselamatan Itu Bukan Sekedar Kita Bicara Tentang Kita Selamat Secara Jasmani Tuhan Memimpin Hidup Kita Melewati Satu Tahun Dimana 2018 Kita Dipimpin Oleh Tuhan Kita Diselamatkan Diluputkan Oleh Tuhan Secara Jasmani Dan Sampai Tuhan Membawa Kita Di Tahun Yang Baru Tahun 2019 Bukan Hanya Itu Saja Bukan Hanya Keselamatan Secara Jasmani Yang Yang Perlu Kita Lihat Atau Yang Perlu Kita Syukuri Dalam Hidup Tetapi Yang Terpenting Disini Adalah Keselamatan Kekal Yang Ala Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Ini Yang Penting Kalau Kita Belajar Konteks Kita Orang Percaya Masa Ini Ketika Kita Bicara Tentang Keselamatan Secara Khusus Keselamatan Kekal Yang Ala Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Melalui Yesus Kristus Itu Dikatakan Bahwa Orang Percaya Hidup Kita Kita Ditebus Kita Diselamatkan Oleh Kristus Dengan Darah Yang Mahal Kita Bisa Bandingkan Itu Dengan Pertama Petrus 1 Ayat 18 Sampai 19 Sebab Kamu Tahu Bahwa Kamu Telah Ditebus Dari Cara Hidup Yang Sia Sia Yang Kamu Wariskan Dari Nenek Moyang Bukan Dengan Barang Yang Fana Bukan Pula Dengan Perak Atau Emas Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Domba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercacat Kalau Kita Melihat Konteks Ditebus Bangsa Israel Dalam Tekst Kita Itu Secara Jasmani Tuhan Melepaskan Mereka Meluputkan Mereka Tetapi Disini Konteks Masa Kini Orang Percaya Kita Melihat Keselamatan Kekal Yang Ala Kerjakan Kita Ditebus Oleh Kristus Dengan Satu Pengorbanan Yang Sangat Mahal Dan Itu Dikatakan Sangat Mahal Mahal Karena Apa Itu Yang Kita Ditebus Dengan Pengorbanan Yakni Darah Darah Kristus Yang Tercura Untuk Menebus Kita Untuk Memberikan Keselamatan Kekal Kepada Orang Percaya Kalau Demikian Kita Melihat Disini Bahwa Keselamatan Kekal Yang Ala Berikan Kedalam Kehidupan Kita Ala Anugerakan Secara Cuma Cuma Kepada Kita Itu Keselamatan Yang Ala Kerjakan Tanpa Andil Daripada Kita Manusia Satupun Tanpa Andil Daripada Kita Sedikit Pun Untuk Mendapatkan Keselamatan Karena Keselamatan Itu Hanya Dikerjakan Oleh Ala Sendiri Melalui Yesus Kristus Kita Juga Bisa Bandingkan Dengan Kata Kata Tegas Daripada Rasul Paulus Di Dalam Efesos 2 8 9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri Jadi Disini Keselamatan Itu Merupakan Pemberian Cuma Cuma Kasih Karunia Yang Ala Berikan Kepada Kita Bukan Karena Kita Baik Bukan Karena Kita Hebat Bukan Karena Kita Bisa Berbuat Baik Sehingga Ala Lalu Menyelamatkan Kita Tidak Tetapi Semata Pemberian Cuma Cuma Dari Ala Melalui Yesus Kristus Bagi Kita Karena Itu Sebagai Orang Percaya Konteksnya Malam Hari Ini Kalau Pemasmur Menghimbau Kepada Orang Orang Pilihan Bangsa Israel Pada Saat Itu Mereka Tidak Boleh Lupa Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Keselamatan Secara Jasmani Yang Mereka Terima Pada Malam Hari Ini Saya Mau Katakan Kepada Kita Orang Percaya Sungguh Sungguh Masa Kini Saya Mau Katakan Bersyukurlah Kepada Tuhan Jangan Pernah Lupa Untuk Bersyukur Bersyukur Untuk Apa Bersyukur Untuk Keselamatan Yang Allah Karuniakan Kepada Kita Secara Cuma Cuma Apa Yang Kita Lakukan Sama Sekali Kita Tidak Melakukan Apa Untuk Mendapatkan Keselamatan Keselamatan Itu Anugerah Allah Yang Allah Kerjakan Bagi Kita Karena Itu Sebagai Orang Percaya Kalau Untuk Hal Di Dalam Perjanjian Lama Konteks Kita Masmur 107 Masmur Mengatakan Jangan Lupa Bersyukur Untuk Keselamatan Secara Jatmani Terlebih Lagi Kita Sebagai Orang Percaya Masa Kini Jangan Pernah Lupa Bersyukur Bersyukur Untuk Apa Bersyukur Untuk Keselamatan Keselamatan Yang Gratis Yang Allah Kerjakan Bagi Kita Yang Allah Karuniakan Bagi Kita Bukankah Kita Bapak Ibu Sebagai Manusia Ketika Kita Diberikan Sesuatu Kita Menjadi Orang Yang Dalam Tanda Kutip Tahu Diri Tahu Malu Sehingga Ketika Orang Berikan Sesuatu Bukannya Kita Berterima Kasih Bukannya Kita Bersyukur Berterima Kasih Kepada Seseorang Ketika Ketika Dibantu Ketika Kita Ditolong Ketika Kita Diberikan Sesuatu Ketika Kita Mengalami Penderitaan Ketika Kita Mengalami Suatu Kebutuhan Yang Mendesah Dan Tiba-tiba Ada Orang Yang Menolong Bukankah Kita Bersyukur Bukankah Kita Berterima Kasih Sangat Kepada Orang Itu Ketika Dia Menolong Kita Tapi Disini Kita Melihat Keselamatan Bukan Keselamatan Jasmani Saja Tapi Terlebih Penting Adalah Keselamatan Rohani Yang Allah Kerjakan Bagi Kita Bukankah Ini Merupakan Satu Alasan Untuk Kita Perlu Bersyukur Syukur Bagimu Ya Allah Bersyukur Untuk Apa Karena Keselamatan Tuhan Berikan Bagi Kita Cuma Cuma Gratis Tuhan Berikan Bagi Kita Yang Berikut Konteks Orang Percaya Masa Kini Bukan Saja Kita Bersyukur Tetapi Ingat Sebagaimana Bangsa Israel Dihimbau Dalam Kesesakan Dalam Penderitaan Dalam Masalah Berserulah Kepada Tuhan Kadang Ini Yang Seringkali Kita Lupakan Ketika Kita Mengalami Suatu Penderitaan Kita Lebih Cepat Lari Kepada Manusia Kita Lebih Cepat Mengendalkan Kemampuan Kita Daripada Kita Berseru Kepada Tuhan Bukankah Itu Kita Ada Di Awal Tahun Ini Tanggal 13 Januari 2019 Mari Pemasmur Menghimbau Kepada Bangsa Israel Tapi Juga Untuk Kita Pada Malam Ini Sebagai Orang Yang Sudah Ditebus Sebagai Orang Kristen Sejati Masa Kini Berserulah Kepada Tuhan Ketika Dalam Kondisi Apapun Berserulah Kepada Tuhan Berdoalah Kepada Tuhan Tuhan Akan Memberikan Jawaban Kepadamu Manusia Mendengar Tapi Belum Tentu Memberikan Jawaban Manusia Terbatas Di dalam Memberikan Pertolongan Tetapi Ketika Kita Berseru Ketika Kita Berdoa Kepada Tuhan Ingat Dia Adalah Alang Kita Dia Adalah Bapak Kita Dan Kita Adalah Anak 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 Yang Diadopsi Oleh Karena Kita Percaya Kepada Kristus Ketika Kita Berseru Kepada Bapak Kita Di Sorga Dia Akan Mendengarkan Kita Apapun Pergumulan Kita Apapun Yang Kita Rancangkan Di Dalam Sepanjang Tahun 2019 Sebaga Mana Pemasmur Katakan Malam Ini Bapak Ibu Saya Mekatakan Kepada Kita Semua Berserulah Kepada Dia Dia Ada Karena Dia Bapak Kita Dia Mendengar Kita Ketika Kita Berseru Ketika Kita Ada Dalam Kondisi Apapun Ketika Kita Ada Dalam Masalah Apapun Ketika Kita Menghadapi Situasi Seperti Apapun Ingat Dia Allah Yang Hidup Dia Bapak Kita Dia Akan Mendengar Doa Kita Kalau Bangsa Israel Bangsa Pilihan Tuhan Ketika Mereka Berseru Tuhan Meluputkan Mereka Sebagaimana Itu Juga Kita Orang Orang Percaya Orang Orang Kristen Sejati Yang Sudah Sungguh Sungguh Percaya Kepada Kristus Kita Bersyukur Tetap Kita Perlu Berseru Kepada Tuhan Bagian Terakhir Yang Saya Mau Sampaikan Kepada Kita Pada Malam Bagi Saudara Yang Sampai Pada Malam Ini Saya Mengatakan Saudara Hanya Orang Kristen Tapi Bukan Kristen Sejati Saudara Hanya Orang Kristen Tapi Hanya Kristen KTP Mungkin Saudara Bersyukur Untuk Segala Hal Yang Saudara Dapatkan Di Dalam Hidup Ini Tapi Saya Mau Katakan Apa Gunanya Syukur Saudara Itu Kalau Sebenarnya Saudara Tidak Punya Keselamatan Sama Sekali Saudara Memang Menikmati Hidup Secara Jasmani Yang Berkelimpahan Tetapi Sayang Saudara Binasa Apa Gunanya Itu Apa Gunanya Saudara Bersyukur Dan Berterima Kasih Yang Berlimpah Secara Jasmani Dalam Hidup Dimana Saudara Mendapatkan Segala Sesuatu Apa Yang Saudara Inginkan Saudara Dapatkan Tetapi Saya Mengatakan Apa Gunanya Semua Itu Saudara Syukur Kalau Satu Ini Keselamatan Gekal Belum Menjadi Milik Saudara Saya Mengatakan Sama Sekali Tidak Berguna Apa Gunanya Itu Tidak Ada Guna Sama Sekali Kalau Saudara Hanya Orang Kristen KTP Kalau Saudara Bukan Orang Kristen Sejati Saudara Adalah Musuh Di Hadapan Allah Kalau Saudara Musuh Di Hadapan Allah Bisakah Musuh Itu Berseru Dan Allah Mendengarkan Tidak Tidak Bukan Tidak Mungkin Musuh Itu Berseru Dan Allah Mendengarkan Allah Tidak Mungkin Mendengarkan Yang Bukan Anak Allah Hanya Mendengarkan Yang Adalah Anak Saudara Bukan Anak Seberapapun Saudara Bersyukur Seberapapun Saudara Berterima Kasih Secara Jasmani Tuhan Tidak Terima Syukur Saudara Karena Saudara Bukan Anak Ingat Itu Baik Dan Kalau Saudara Bukan Orang Kristen Sejati Saudara Bukan Sungguh Orang Percaya Ketika Saudara Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tidak Mendengarkan Doa Saudara Karena Saudara Bukan Anak Saudara Adalah Musuh Tuhan Tidak Mendengarkan Doa Saudara Ketika Saudara Berseru Kepada Tuhan Tuhan Tidak Mendengarkan Karena Itu Pikirkan Kembali Yang Sampai Malam Ini Kalau Saudara Bukan Orang Percaya Sungguh Bagaimanapun Saudara Bersyukur Atas Hal Jasmani Itu Tidak Ada Manfaat Dan Faedah Apa-apa Hanya Memberikan Kecukupan Hanya Memberikan Kenyamanan Secara Jasmani Tapi Saudara Binasa Tetapi Sebaliknya Saya Mau Katakan Kalau Saudara Mau Buka Hati Mau Terima Tuhan Yesus Sungguh Sungguh Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Ketika Saudara Bersyukur Tuhan Dengarkan Saudara Karena Saudara Adalah Anak Ketika Saudara Berseru Kepada Tuhan Tuhan Menjawab Doa Saudara Karena Saudara Adalah Anak Karena Itu Malam Ini Yang Adalah Orang Kristen KTP Yang Bukan Orang Kristen Sejati Bercuma Saudara Berseru Bercuma Saudara Bersyukur Yang Pertama Saudara Harus Terbuat Adalah Buka Hati Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Setelah Itu Barulah Saudara Bersyukur Barulah Saudara Berseru Kepada Dia Berseru Bermas Menyerukan Kepada Bangsa Israel Untuk Berdoa Dan Bersyukur Atas Keselamatan Jasmani Yang Mereka Terima Dari Alam Orang Kristen Masa Sekini Bersyukur Untuk Keselamatan Yang Alah Kerjakan Bagi Kita Berserulah Kepada Tuhan Ketika Kita Ada Dalam Persoalan Dan Masalah Tetapi Bagi Orang Kristen KTP Bukalah Hati Saudara Terimalah Yesus Sungguh Sungguh Sebagai Tuhan Menjuru Selamat Barulah Saudara Bersyukur Barulah Saudara Berdoa Atau Berseru Kepada Tuhan Sehingga Dia Alah Dia Pasti Mendengar Doa Saudara Biarlah Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Amin